Halo guys, selamat datang di channel Variglarity. Saat saya membuka tempat penyimpanan berbagai macam modul-modul elektronika dari PCBWay, saya masih mempunyai beberapa stok modul display metric MAX7219, baik modul satuan 8x8 maupun modul 4x8x8 seperti ini. Maka dari itu, saya mencari inspirasi proyek di Youtube yang menggunakan modul display metric MAX7219 dan saya tertarik pada sebuah proyek yang dapat menampilkan JWS pada display tersebut dengan menggunakan ESP8266. Pada deskripsi video tersebut sudah tersedia kode program menggunakan WMOS. Sementara display metric MAX7219 sudah ada, selanjutnya tinggal kita mempersiapkan WMOS atau NodeMCU. Namun yang ada hanya ESP32, STM32, dan ESP01. Apakah ESP01 ini bisa digunakan? Mengingat ESP01 ini berbasis ESP8266 juga, namun pin dari ESP01 ini sangat terbatas. Meski demikian, untuk mengontrol LED display metric MAX7219 hanya memerlukan 3 pin kontrol, yaitu pin data, CS, dan clock, sisanya PCC, dan ground. Jadi sepertinya memungkinkan untuk menggunakan ESP01. Untuk itu, mari kita coba modifikasi kode programnya agar dapat dikontrol menggunakan ESP01 ini. Buka kode program yang telah didownload tadi, lalu perubahan pertama yang akan saya lakukan yaitu menyesuaikan pin untuk kontrol display metric MAX7219 dengan pin out yang tersedia dari ESP01. Buka tab Run Lead Animation, ubah clock pin pada GPIO0, data pin pada GPIO2, dan CS pin pada GPIO1. Kemudian disini tambahkan data pin dan clock pin. Maka selesai sudah konfigurasi pin out ESP01 pada kode programnya. Selanjutnya, jika ingin mengubah tampilan welcome screen, maka pada tab kode, cari baris program ini. Disini font A, B, C, dan D akan kita ubah menjadi tampilan JWSD pada font icon di tab Run Font. Nah, pada font icon ini, kita akan mengubah data font A, B, C, dan D dengan menggunakan sebuah aplikasi converter.metrix. Huruf pertama yaitu A, datanya akan kita buat menjadi sebuah huruf J pada tampilan display metrics. Setelah huruf tercipta, maka tinggal klik tombol convert, lalu datanya kita copy dan kita paste pada font data A. Lakukan hal yang sama untuk data font yang lainnya. Setelah semuanya selesai, maka tinggal upload kode program ini ke ESP01. Jangan lupa, ketika status tampilan connecting seperti ini, maka ESP01 harus di-reset agar proses upload segala berjalan. Dan tunggu sampai proses upload selesai. Upload program sudah selesai, saatnya kita mencoba menghidupkan. Dan ini dia tampilan awal menjadi JWSD. Jam digital ini harus tersambung dengan Wi-Fi untuk menyinkronkan waktu dengan NTV server. Karena jam digital ini belum tersambung dengan Wi-Fi, maka dia akan berubah ke access point mode. Atau secara default, saat pertama kali selesai di-install, perangkat akan menjadi access point Wi-Fi dengan SSID jam JWS tanpa password. Setelah melakukan koneksi dengan access point tersebut, untuk masuk ke halaman setting jam, pada kolom alamat isi dengan 10.10.10.10.10. Maka, akan terbuka interface dari jam digital ini. Untuk melakukan penyambungan dengan Wi-Fi, klik tab Wi-Fi, lalu sambungkan dengan Wi-Fi yang tersedia. Maka konfigurasi Wi-Fi akan tersimpan, dan perangkat pun akan restart. Kemudian, akan menyambung dengan SSID yang tersimpan dengan otomatis. Selesai sudah rangkaian langkah-langkah pembuatan dan modifikasi jam waktu sholat digital dengan menggunakan ISP01. Kita akan melihat tampilan jam digital ini setelah tersambung. Dan ini dia, setelah tersambung, menampilkan alamat internet protokol. Dan waktu pun akan segera ditampilkan. Ini dia, waktu dengan animasi dan jam dengan ukuran yang kecil. Kemudian, setelah ini, tampil waktu sholat zuhur ya. Ini dia, waktunya. Kemudian, setelah ini, jam lagi, ukurannya agak besar dari yang tadi. Kemudian, tampil hari, tanggal, dan juga tahun. Kemudian, kembali menjadi jam lagi, cuman ukurannya lebih besar lagi. Jadwal sholat ditampilkan untuk satu waktu sholat selanjutnya, 30 menit dari waktu sholat sebelumnya. Untuk melakukan pengaturan parameter jam, masukkan alamat IP yang tampil saat pertama kali tersambung dengan jaringan wifi di address bar browser pada jaringan yang sama. Untuk melihat perubahan setting, kita akan melakukan pengaturan kecerahan LED. Kita akan turunkan kecerahan LED sampai minimal dan kita akan melihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Kemudian, kita akan set secara maksimal dan kita akan melihat juga hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian, untuk setting-setting lainnya, disesuaikan saja sesuai parameter yang kita butuhkan. Untuk melihat jadwal sholat dan settingannya, klik tab JWS, dan disini akan terlihat untuk semua waktu atau jadwal waktu sholat. Kemudian, informasi zona waktu, koordinat, dan juga metode-metode yang digunakan. Menurut saya, jam digital ini selain dapat menampilkan jam, tanggal, dan juga jadwal waktu sholat, untuk tampilannya juga sangat atraktif, full animasi, sehingga terlihat sangat keren sekali. Untuk kode program dan juga sumber referensi video ini, bisa dilihat pada kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.